Assalamualaikum apa kabarnya kamu yang sering merasa kesepian di tengah keramaian hidup masih aman semoga masih aman karena dunia bakal tetap baik-baik saja walaupun kamu bersedih jadi ceritanya hari ini kita masih berada di kota samarinda provinsi kalimantan timur yang mana kota ini memiliki banyak sekali jembatan-jembatan yang mewah dan megah salah satunya adalah jembatan mahkota 2 yang mana pada hari ini kita akan melihat jembatan tersebut ini dia kita sudah mulai memasuki jembatan mahkota 2 yang mana jembatan ini menghubungkan antara samarinda seberang dengan kecamatan sambutan di sisi seberangnya ini dia kita mulai memasuki jembatan mahkota 2 yang mana jembatan ini sangat mirip dengan jembatan yang berada di South Carolina Amerika Serikat jadi memang jembatan-jembatan yang terdapat di kota samarinda ini bertarap internasional jadi sebelumnya kita sudah pernah mereview jembatan mahkota 1 jembatan mahkota 4 yang seperti di Sydney ya jembatan harbour Sydney harbour nah sedangkan ini adalah jembatan mahkota 2 atau mahkota 2 yang mana berarsitektur sama persis dengan yang ada di South Carolina Amerika Serikat jadi bisa kita lihat ini adalah jembatan dengan apa namanya structure cable state ya yang mana jembatan ini digantungkan seling-seling yang menahan bentangan ya jadi ini juga salah satu jembatan cable state dengan bentangan terpanjang di Indonesia sebenarnya kalau kita bisa melihat di bawah dari jembatan ini banyak sekali kapal-kapal ponton yang bermuatan batu bara tapi kita tidak mengarahkan kamera ke arah sana jadi kita cuma mereview jembatan ya tadi kita mulai perjalanan dari kecamatan lojanan ilir atau daerah samarinda seberang kita sekarang menuju ke arah sungai kapi atau kecamatan sambutan dulu bagi warga samarinda yang ingin ke kecamatan sambutan dari samarinda seberang harus melalui jembatan makam 1 yang mana sangat jauh melakukan perjalanan jadi harus nyebrang ke jembatan makam 1 dulu baru mengarah ke kecamatan sambutan nah dengan adanya jembatan ini antara dua sisi daerah di samarinda terhubung dengan sangat dekat yang dulunya kita memerlukan waktu 1 jam untuk menyebrangi antara samarinda seberang dan sambutan sekarang hanya butuh waktu kurang dari 15 menit jadi memang pemerintah kota samarinda juga sangat konsen terhadap kebutuhan mobilisasi warganya dengan dibangunnya jembatan-jembatan yang mewah dan megah bertarap internasional jadi kita sudah melewati jembatan makam kota 2 kita coba putar balik untuk melalui jembatan tersebut satu kali lagi yang mana kita sekarang sudah berada di daerah sungai kapi kecamatan sambutan kita akan menuju ke samarinda seberang yang mana jembatan makam kota 2 ini juga terhubung dengan tol samarinda balikpapan jadi ketika kita menyebrangi jembatan makam kota 2 ini atau makam kota 2 tinggal ambil lurus saja kita bisa menuju ke jalan tol samarinda balikpapan atau kita bisa menuju ke kota balikpapan nah ini dia kita coba sekali lagi untuk melintasi jembatan makam kota 2 atau jembatan makam kota yang berarsitektur sangat mewah megah dan indah pada malam hari juga jembatan ini dilengkapi oleh lampu-lampu yang mana lampu-lampu itu dikerjakan oleh kontraktor asal Eropa yang mana kalau malam hari disini sangat indah dan sangat cantik sekali apalagi lampu-lampu yang menyinari jembatan bisa berubah-ubah warna pada setiap waktunya oke ini dia jembatan makam kota 2 yang berada di samarinda kalimantan timur jadi infrastruktur yang berada di pulau kalimantan juga tidak jauh ketinggalan ya bahkan bertarap internasional jadi inilah dia apa infrastruktur-infrastruktur yang ada di pulau kalimantan bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ada mal ada jembatan ada taman ada hotel ada bangunan-bangunan lah pokoknya bisa dilihat infrastruktur di pulau kalimantan yang tidak jauh tertinggal jadi bagi kalian yang menilai atau menyebut bahwa Kalimantan tempat jin buang anak coba main kesini lihat kemajuan infrastruktur yang ada di pulau kalimantan ini dia jembatan makam kota 2 yang mana ketika kita terus-terus-terus saja dari jalur ini kita bisa mengakses ke jalan tol yang ada yaitu jalan tol samarinda balikpapan yang merupakan juga jalan tol pertama yang ada di pulau kalimantan bisa terlihat ya dari kejauhan ada jalan 2 jalur di depan sana itu adalah jalan tol yang menghubungkan kota samarinda dan balikpapan ya inilah dia kita sudah hampir sampai dan mendarat di samarinda seberang yang mana tadi kita dari samarinda seberang terus kita ke kecamatan sambutan terus kita kembali lagi ke samarinda seberang nah apabila ke kiri kita ke arah sanga-sanga yang juga kaya akan minyak bumi ke kanan kita menuju ke samarinda seberang dan kita terus menuju ke jalan tol samarinda balikpapan oke sekian dulu jalan-jalan kita pada hari ini nanti kita akan lihat lagi ada apa di kalimantan ada infrastruktur apa ada kemajuan seperti apa nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya oke assalamualaikum